Dengan didampingi kuasa hukumnya, Fadel Bajideh mendatangi MAPORES Metro Jakarta Selatan guna memenuhi panggilan pemeriksaan oleh polisi terkait kasus yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani. Fadel ditemani kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, akhirnya memenuhi panggilan penyidik PORES Metro Jakarta Selatan pada Jumat siang. Sebelumnya penyidik juga telah memanggil Fadel namun mangkir. Fadel mengaku siap untuk menjawab semua pertanyaan dari penyidik unit perlindungan perempuan dan anak PORES Metro Jakarta Selatan dan akan mempertanyakan balik status Nikita Mirzani yang disebutnya telah mengelantarkan anaknya sendiri, yaitu LMM. Sebelumnya artis Nikita Mirzani melaporkan pengacara Fadel Rasman Arif Nasution ke MAPOLDA Metro Jaya terkait kasus dugaan penyebaran data pribadi anaknya berinisial LM berupa hasil USG. LMM kemarin terhadap saya dan tim, itu kami anggap nothing. Oh soal, yang jelas 20 pertanyaan itu berputar soal laporan NM. Misalnya ketemu atau di mana, itu jelas ya. Atau kenalkah apa, itu pasti yang ditanyakan oleh penyidik. Saksi pengelola pertanyaan kemarin seperti yang berputar? Ya, jadi yang kemarin dari kita sudah melayangkan surat untuk minta keterangan. Ya, ada dua orang saksi dari pengelola masing-masing apartemen yang pernah ditempati atau masih ditempati oleh saudara LN. Tapi kemarin memang untuk saudara kita yang kita mintain keterangan, terutama dari pengelola, belum bisa adil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.